Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian negosi apa? Pada kali ini kita akan membahas uniform baru dari Malkit, yaitu War of the Realms. Nah guys, jadi buat kalian yang memang tertarik untuk membeli uniform dari Malkit ini, ya kan? Bagus atau enggak? Dan sebelum kalian beli tuh sebenarnya seharusnya kalian tuh harus tahu dulu nih, ya kan? Tujuan kalian itu tuh mau beli karakter atau mau beli uniform itu tuh untuk apa gitu, ya kan? Terus juga kalian tuh harus cari tahu dulu, nantinya tuh uniform atau karakter yang kalian beli itu kepakainya untuk apa? Bagusnya sih di sana biar nantinya tuh kalian tuh enggak menyesal gitu loh, kalau misalkan kalian tuh udah beli uniform ataupun kalian tuh build karakter yang memang kalian tuh berekspetasinya nanti bakal bagus gitu kan? Nah guys, jadi Malkit ini dengan uniformnya kita lihat dulu ya. Sebenarnya dia tuh bukan hero support sih, walaupun ya dia kepakain juga sebenarnya leadernya gitu buat penghilang debuff gitu kan? Dulu-dulu dan sekarang pun sebenarnya iya. Dan dia tuh kalau pasifnya enggak ada support ya kan? Pasifnya dia enggak ada support. Nah, tapi bagusnya guys di uniform ini ya kan? Dia tuh ada peningkatan basic damage ya kan? Yang akan diberikan kepada karakter hero gitu. Nah, ini tuh bakalan kepakain sebenarnya buat pasukan aliansi conquest gitu kan? Alliance conquest. Nah, tapi ya memang kalau misalnya musuh kita tuh ya hero ya tentunya di sana ya kan? Kecuali kalau misalnya di WBL-nya. Kalau di WBL ini ya buat support ini ya, support pasif ini, ini enggak kepakain. Karena memang WBL itu belum ada karakter hero-nya gitu. Kalau di WBL ada, di WBL itu ada. Ini suara gue agak-agak aneh ya. Padahal gue kayaknya enggak makan yang aneh-aneh nih deh. Kayaknya kayak ketahan gitu loh. Nah, terus juga Malekith ini ya kan? Buat sekarang mungkin ya kepakainya mungkin untuk di leader ya. Tapi tuh ya enggak kepakain juga gitu kan? Mau ngapain juga? Sekarang kan buat leader itu tuh untuk menghilang debuff ya kan? Ya meta aja tuh udah ada gitu. Kayak Jean Grey gitu kan? Itu tuh udah ada. Thanos misalkan gitu. Kalau buat di PvP gitu. Jadi ya sebenarnya untuk Malekith ini, ini tuh enggak terlalu penting-penting banget guys. Ya kan? Cuman yang mau gue kasih tau adalah buat Malekith ini dibilang war-nya atau enggak sih? Dari segi damage ya? Untuk Malekith ini damage-nya bagus ya kan? Pas dikasih uniform kali ini gitu. Ini beneran bagus banget seriusan. Ya kan? Cuman ya kelasnya kelas free-to-play. Ya kan? Kelas free-to-play. Apa ya? Newbie gitu lah. Ya kan? Buat pemula-pemula gitu. Ini bagus memang. Cuman kalau buat fitrun yang enggak kepakai tentu. Ya kan? Buat Malekith ini tuh yang enggak kepakai. Karena dia kan buat Blast Super Violence. Ya kan? Ya udah ada kayak misalnya Magneto gitu kan? Buat top player-nya. Itu Magneto udah ada gitu kan? Jadi ya mau ngapain juga Malekith. Gitu kan? Dipaksa-paksain. Cuman ya buat sekelas transcend potensial. Ya untuk level 70 ini. Ya Malekith ini sebenarnya kategori yang bagus di make-nya. Kayak gitu. Ya kan? Tapi ya sekali lagi sih. Sebenarnya bagi gue ya untuk keseluruhan dari uniform update ini yang di-skip ya Malekith ini sih. Gitu. Selebihnya sih ya bebas aja gitu. Gue cuma ngasih tau aja. Jadi sebaiknya sih di-skip gitu. Cuman kalau misalkan kalian itu penasaran sama gameplay-nya. Langsung aja kita coba guys. 3, 5, 4. Buat skill awakening-nya 6, 3, 5, 4. 5-nya di-ece ya. Jadi namanya bisa di-cancel tuh. Oke guys. Selanjut guys. Kita lihat gameplay-nya di WBL guys. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.